Saudara dampak kekeringan yang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, harga sejumlah sayuran naik sejak dua bulan terakhir. Kenaikan harga disebabkan gagal panen akibat kekeringan. Akibat kekeringan, pedagang mengaku beberapa pemasok pun tak dapat mengirim pasokan akibat tidak adanya stok sayuran. Dampak dari kenaikan harga pun dikeluhkan oleh para pembeli sayur. Para ibu rumah tangga juga mengaku harus menekan antara belanja lantaran kenaikan harga sayuran diikuti kenaikan harga kebutuhan lain. Kayak wortel, bagus kan kalau dari pangalengan sekarang udah jarang. Ngambilnya dari sukabumi, canjur, kayak gitu. Jadi biasa dari pelosok yang tertentu sekarang kosong, karena ya mungkin kemarauannya terlalu kenceng. Harga kayak telur naik ya, kayak telur, daging. Jadi kita sekarang lebih banyaknya makannya sayur sama tahu tempat tempe. Pilih pilpres ya. Jadi ke depan benar-benar dapat pemimpin yang benar-benar bisa berpihak kepada rakyat. Terutama pertanian. Jadi karena saya juga bertani juga, jadi harga-harga pupuk seperti itu kan sekarang itu subsidi dari pemerintah itu sangat kurang.